Intro Mendengar setia RRI Surabaya Terimalah salam shanti dalam dhamma Namo sang yang adi budaya Namo budaya Berbahagia sekali karena pada hari ini Saya Meta Letianti Saya Yana Susanti Kami dari Wihara Budayana Dharma Wirasenter Panjang Jiwa Surabaya Dapat kembali menjumpai Anda Dalam siaran Mimbar Agama Buddha Pada kesempatan kali ini Kami akan berbagi tentang Semua makhluk ingin bahagia Namun Sebelum kami melanjutkan Marilah kita dengarkan Tiga bunyi genta Untuk mengingatkan kita Agar kembali ke rumah sejati Dengan mengamati nafas masuk Dan nafas keluar Sehingga kita bisa hadir Sepenuhnya Di momen saat ini Dan disini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati 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 Buddha kepada para bikku Selamat menikmati 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 Yang jauh maupun yang dekat Yang sudah lahir maupun Yang akan lahir Agar semua makhluk bahagia Tidak mencurangi satu sama lain Tidak dendam pada siapapun Tidak karena marah Atau niat ingin menyakiti Mengharapkan yang lain mencelaka Bagaikan ibu melindungi Anak satu-satunya Demikian pula ia Mengembangkan hati yang tiada bakat Pada semua makhluk Terima kasih telah menonton Mereka menjaga kebaikan hati Ke seluruh alam Mengembangkan hati tak terbatas Pada semua makhluk Ke atas Ke bawah Dan keseluruh penjuru Tanpa halangan Tanpa kebencian Dan tanpa Bermosul Terima kasih telah menonton 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 Bahwa Buddha itu adalah guru para dewa dan manusia Walaupun beliau adalah guru para dewa dan manusia Namun Buddha tidak pernah menyakiti hewan Ataupun makhluk lain Seperti ketika Biku Dewadatta menghasut pawang gajah Untuk melepaskan gajah nalakiri yang ganas ke jalan Sehingga ketika Buddha sedang menerima derma makanan Gajah nalakiri berlari menuju arah Buddha Namun Buddha mampu menundukkan gajah nalakiri Dengan cinta kasihnya Tanpa sedikitpun melukai gajah nalakiri Ya Buddha memang maha metak Cinta kasihnya mampu menundukkan gajah yang ganas Sikap Buddha bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari Sehingga kita bisa meminimalkan sikap yang dapat melukai makhluk lain Oh iya Meta Kamu suka minum kopi? Hmm, enggak sih Kenapa? Soalnya Aku ada sakit mah Jadi Perut rasanya enggak enak Kalau setelah minum kopi Oh tapi kamu tahu kan Kopi luwa? Tahu lah Kopi yang dari Vesis luwa itu kan? Ya benar sekali Nah, aku baca di Kompas itu ada organisasi pelindung hewan yang bernama PETA Yang mempersoalkan masalah eksploitasi luwa sebagai penghasil kopi bernilai tinggi Loh, maksudnya? Ya karena dari hasil investigasi organisasi itu Menemukan produsen kopi luwa di Filipina dan Indonesia Yang menempatkan luwa di tempat atau kandang yang sempit, kotor, dan tidak layak Luwak yang dikandangkan juga menunjukkan perilaku stres seperti berputar Di dalam kandang secara terus menerus Menggigit-nggigit jeruci kandang dan mengayun-ngayunkan kepala Selain itu, luwak dipaksa mengkonsumsi buah kopi yang berlebihan Padahal luwak juga membutuhkan variasi makanan lain Nah, seperti kita ini Jika setiap hari dipaksa makan sama tempe terus Pasti ya kita tidak maulah ya Maunya makanannya yang bervariasi Dari kasus yang ditemukan oleh People for the Ethical Treatment of Animal atau PETA Menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh para produsen kopi luwak itu Tidak mencerminkan sikap cinta kasih Luwak kan sebenarnya hewan yang bukan peliharaan yang hidup di alam bebas Pasti akan stres jika di dalam kandang Padahal semua makhluk di dunia ini ingin bahagia Ya, betul lagi pula luwak itu sebenarnya memperoleh buah atau wici kopi matang Dengan cara memanjat pohon Hmm, sayang ya Hewan penghasil kopi mahal ini menjadi korban Keserakahan orang-orang yang ingin mendapatkan untung banyak Ya, hal itu tentu tidak dilakukan oleh semua produsen kopi luwak lah Tentu ada juga produsen kopi luwak yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar yang berlaku Nah, kalau tadi Yana sudah menyinggung masalah cinta kasih kepada makhluk Yang tidak tampak atau biasa disebut hantu dan binatang Sekarang saya akan singgung mengenai cinta kasih kepada sesama Sesama di sini yang dimaksud yaitu sesama manusia Cinta kasih merupakan sila aktif dari panca sila buddhis sila pertama Panca sila buddhis biasa disebut sebagai sila pasif karena bersifat menghindari Sila pertama dari panca sila buddhis berbunyi Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami Yang artinya aku bertekad menghindari pembunuhan makhluk hidup Manusia termasuk makhluk hidup juga kan Nah, terkadang secara sengaja atau tidak sengaja tentu kita pernah membunuh terhadap sesama Membunuh yang saya maksud bukan membunuh orang menggunakan pedang, pistol, racun, maupun apapun Namun membunuh menggunakan mulut, menggunakan ucapan Apakah bisa? Contoh Ketika Yana sudah bersemangat memimpin puja bakti Dan ketika Yana melakukan kesalahan Kemudian saya langsung menegurnya Di depan banyak orang Kemudian Yana merasa malu Dan selanjutnya tidak mau memimpin puja bakti lagi Nah, itulah yang namanya membunuh dengan ucapan Jadi, melanggar Pancasila, Budisila pertama itu bukan hanya membunuh hewan Atau manusia secara fisik Namun bisa juga membunuh secara psikis Untuk pelaksanaan secara aktifnya juga bukan hanya bervegetarian Namun juga mengucapkan kata-kata yang penuh cinta kasih Agar tidak membunuh atau melukai perasaan orang Contoh ucapan cinta kasih itu yaitu seperti ini Kamu hebat ya Hari ini kamu cantik Ya sudah, tidak apa-apa Yang penting jadikan sebagai pengalaman dan cukup sekali saja Ucapkan kata-kata seperti itu dengan tulus dan jujur Mungkin ya, kalau di zaman era digital ini Bukan hanya mulut atau ucapan yang harus dijaga Agar tidak membunuh perasaan orang Apa itu meta yang perlu dijaga lagi? Jari jempol Kenapa? Karena jari jempol sering kita gunakan untuk mengetik status Atau komentar kita di media sosial Kalau kata-kata yang kita gunakan tidak mengandung cinta kasih Maka bisa membuli bahkan membunuh sikis seseorang Betul juga ya meta Iya ya nah Maka dari itu Mari kita belajar untuk menggunakan kata-kata yang penuh cinta kasih Agar tidak membunuh maupun melukai perasaan seseorang Karena semua makhluk ingin bahagia Sebelum mimbar agama Buddha pada hari ini kita akhiri Mari kita rangkapkan kedua tangan di depan dada Dan bersama-sama membacakan kidung cinta kasih Semoga aku bebas dari permusuhan Semoga aku bebas dari niat buruk Semoga aku bebas dari penderitaan Semoga aku menjaga diri dengan bahagia Semoga kedua orang tuaku Guru-guru Saudara-saudara Dan teman-temanku Bebas dari permusuhan Bebas dari niat buruk Bebas dari penderitaan Menjaga diri mereka dengan bahagia Semoga semua makhluk Semua yang bernafas Semua yang akan lahir Semua yang di alam sengsara Bebas dari permusuhan Bebas dari niat buruk Bebas dari penderitaan Menjaga diri mereka dengan bahagia Semoga semua makhluk bahagia Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan Semoga semua tidak kehilangan Semoga semua makhluk menjaga diri dengan seimbang Sadu 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 Pendengar setia RRI Surabaya yang berbahagia Demikianlah perjumpaan kita kali ini Dalam siaran Mimbar Agama Buddha Sampai jumpa dalam siaran berikutnya Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat Sabe Sata Bawantu Sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Namo Sangyang Adi Buddhaya Namo Buddhaya Semoga semua makhluk hidup berapa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga semua makhluk hidup berapa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!